Intro Salam Indonesia Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Pradana Adiputra Warga terjangkit COVID-19 di Bali pada selasa 11 Mei kembali naik 3 digit Jumlahnya ada di atas 100 orang Korban jiwa pun masih bertambah Bahkan pada hari ini jumlahnya mencapai belasan orang Pasien sembuh masih dilaporkan Jumlahnya lebih sedikit dari kasus baru Menurut data Satgas penanganan COVID-19 Bali terdapat 101 kasus baru Kumulatif kasus yang ditangani Bali mencapai 45.933 orang Sementara itu tambahan korban jiwa mencapai 11 orang Kumulatif korban jiwa COVID-19 mencapai 1.425 orang Atau 3,1 persen Rinciannya 1.420 UNI dan 5 WNA Pasien sembuh bertambah mencapai 94 orang Sehingga total pasien sembuh saat ini sebanyak 43.389 orang Atau 94,46 persen Jumlah kasus aktif yang masih dirawat maupun menjalani karantina berjumlah 1.119 orang atau 2,44 persen Mereka dirawat di 17 rumah sakit dan di karantina di Bapel Kasmas, UPT Nyiddah, Wisma Bima dan BPK Pering Di HDW, Bali Post melaporkan Pemirsa untuk menjaga penyebaran COVID-19 Ingat pesan ibu selalu terapkan 3M Wajib memakai masker, wajib mencuci tangan dan wajib menjaga jarak Serta wajib menghindari kerumunan Dengan penerapan pilih laku 3M Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju Tetaplah bersama Bali TV Salam Indonesia Serta wajib memakai masker